Bagaimana, Glenn? Kasus yang dilakukan oleh Brahma. Apakah sudah ada bukti-bukti kuat? Siap, sudah overstate. Bukti pisau bedah yang kemarin ditemukan telah hilang. Dan kalian harus berjanji sama saya. Tolong jangan ngomong apapun sama Nagita. Dan kalau dia tanya, ya kalian bisa kasih alasan yang bisa hatinya tenang. Gue usah teranggap perhatian dan care dengan wanita saya dan calon anak saya. Belum dibayar. Jadi gak usah beranggapan bayi yang dikandung Kaila itu adalah bayinya. Dokter, ngapain nyari kita di sini? Saya mau tanya soal Kapten Bintang. Apa sudah ada kabar dari Kapten Bintang atau Kapten Dalu? Belum ada kabar, dong. Ternyata Kaila masih belum bilang ke Adrian kalau itu bukan anaknya dia. Itu hadiah buat kamu dan bayi yang ada di perut kamu. Iya, gue takut aja ini pertanda buruk. Kalau Bintang kenapa-napa di sana gitu. Udah, kamu jangan panik lagi ya. Sini-sini. Cukup. Dibawak tenang banget. Aku tuh mikirin kamu terus takut. Itu isinya vitamin, makanan ringan, sama teh herbal yang bagus buat ibu hamil. Di habiskan ya, Kaila. Makasih ya, ibu ya. Ibu sampai repot-repot kayak gini. Sama-sama. Saya senang. Dan saya juga iri ngeliat kamu. Kamu yang baru nikah, tiba-tiba kamu hamil. Saya yang bertonton-tonton nikah aja masih belum hamil. Yaudah. Kalau gitu, saya pulang. Saya kesini cuma mau ngasih itu aja buat kamu. Makasih banget ya, Bu Gulan. Tapi lain kali, ibu gak usah dapet-repot kayak gini. Enggak kok. Nggak repot-repot sekali. Mas. Aku pulang dulu ya. Terima kasih telah menonton. Habis kamu, Kaila. Kamu pikir kamu bisa dengan mudah merebut suami saya? Jangan harap kamu bisa mendapat keturunan dari Mas Adrian. Kamu dan suami saya akan hancur. Saya harus mengompresnya. Terima kasih telah menonton. 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 Artinya akan menonton. terima kasih telah 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 menonton. Bisa ke sini. Lo gak perlu tau. Lo sih kecampur. Apa itu? Ini teh dari bulan, Mas. Mas. Pokoknya aku gak mau kamu makan ataupun minum pemberian dari bulan. Sebenci itu kamu sama aku, Mas. Kamu nganggep apa aku selama ini? Ani, sini kamu. Iya, Pak. Tolong buang. Emangnya kenapa sih, Mas? Aku masuk, Kak. Begitu juga dengan barang ataupun pakaian. Jangan dipakai. Kasih orang aja. Atau buang sekalian. Iya, Mas. Sebenci itu aku di mata kamu. Sampai-sampai pacar tercinta kamu aja kamu larang minum dan memakai barang dari aku. Tunggu. 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 Maaf, Pak Ibrahim. Maaf, Pak. Selamat sore. Ada apa kalian datang ke sini? Maaf, Pak. Kami mendapatkan perintah untuk menyerahkan surat pemerintahuan kepada Pak Ibrahim. Surat? Tolong membaca dulu, Pak. Surat? 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 Orang pemode yang lewat dengan Pak Ibrahimstock. Pak Ibrahim yang dibawa. El이었ies, Pak. Bintang hilang dalam tugas? Kok bisa? Kenapa? Kenapa yang terjadi sama Bintang? Maaf, Pak. Kapten Bintang tertembak dan jatuh di perairan. Tapi Kapten Danu dan tim sudah berusaha keras untuk mencari Kapten Bintang. Dan semoga Kapten Bintang bisa cepat ketemu. Iya, Pak. Kita doain aja. Semoga Kapten Bintang bisa ditemukan dengan selamat. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Silahkan melihat-lihat. Terima kasih. Wah, malam, Pak. Ibu, terima kasih sudah datang. Sebuah kehormatan buat saya kalau Bapak dan Ibu menyempatkan waktu untuk hadir dan mengapresiasi karya-karya saya. Saya sudah lama sekali mengikuti sosial media Mas Brian dan saya sangat kagum sekali dengan hasil foto yang luar biasa bagus. Mas Brian ini sangat pandai mengambil momen yang tepat. Betul. 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 Ya ampun foto ini. Betul. 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 wiringus kita terus lihat langit kayak gini sama-sama lagi aku yang lalu tangkapan aplikasi. Gue janji. Kamu doain aku ya Supaya aku bisa menyelesaikan tubas ini dengan baik Dan aku bisa pulang dengan selamat Kok kamu kaya sedih gitu Semua akan back back aja kok Oke Aku bisa menanggung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tante Wah Ini diluar dugaan saya Ternyata rame yang datang ya Selamat ya Brian Terima kasih ya Tante Saya senang banget Tante udah Menyempatkan waktu untuk hadir Saya pasti akan menepati janji saya untuk datang Mama bangga sama kamu Indro Kamu tumbuh jadi laki-laki dewasa yang memiliki masa depan yang cerah Mari Tante saya antar berkeliling untuk melihat-lihat Ya Dokter Nagita Brian Hai Kamu bilang gak ada foto aku ini ada foto aku Maaf ya soalnya ini sebenernya buat surprise Tapi memang momen kalian berdua itu sayang banget kalau gak diabadikan Iya orang bagus kok Iya bagus sih Tante Tante Kita Tante datang kesini juga Iya Tante diundang sama Brian Makanya Tante datang Udah lama ya Tante Kita gak ketemu Terakhir Di rumah sakit ya Iya bener Tante sehat-sehat kan Buktinya Tante bisa datang kesini Syukurlah kalau begitu Tante Saya juga ikut senang kalau Tante udah sehat Makasih ya Sama-sama Yaudah kalau gitu saya lanjutin Nemanin Tante Agnes untuk berkeliling ya Iya silahkan Mari Tante Tinggal dulu ya Iya silahkan Masih bener-bener memis banget yang ngeliat foto ini tak Wow Almarhum papa kamu pasti bangga banget sama kamu Brian Kadang Saya memang berharap Papa masih ada disini Tante Dan melihat apa yang sudah saya raih dan capai Karena salah satu alasan saya menjadi fotografer adalah beliau Beliau yang selalu mendukung Untuk melakukan apa yang saya mau lakukan Dan memberi semangat Supaya saya bisa mencapai Di titik yang seperti ini Mama kamu juga pasti bangga sama kamu Tante Tante Kenapa? Toilet sebelah mana ya? Oh Dari sini lurus terus belok kiri Tante Tante ke toilet dulu ya Oh ya Hati-hati Tante Ya Kita lihat sebelah situ ya tak Bagus-bagus kayaknya Saat Tidak. Terima kasih. 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 detima kasih. terima kasih. Jangan lupa subscribe Apa-apa aku Yaudah Saya akan keluar Kalian disini saja Tapi kan Bos lagi sakit Kalau saya gak keluar Dia akan makin curiga Kalian diem disini Paham Lekos Rek Kayaknya Agnes sudah tidur Ya sudah Kalau begitu saya pulang aja Hei mas Agnes Udah lama nunggunya Belum kok Kamu sakit Iya nih mas Saya agak Agnes Ah Anes Kamu sepertinya lagi gak sehat Sepertinya Aku antaran kamu ke rumah sakit Ayo Bukan usah mas Bukan usah mas Saya mau istirahat aja di rumah ya Ya sudah Ayo masuk masuk Pelan-pelan Anes Iya Pelan-pelan 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 Kamu langsung istirahat ke kamar aja sekarang Biar kamu bisa rebahan Enggak Gak usah mas Di sofa aja Oh jangan Nanti yang mindain kamu ke kamar siapa Kamu harus rebahan Biar lakas sembuh Oke Ayo Waduh Mereka kesini Gimana ini Bisa ketahuan kalau papa masuk Beneran mas Gak usah repot-repot Saya bisa kok Enggak Gapapa Kamu langsung istirahat di kamar Kan lebih enak Kamu bisa lebih tenang Nanti siapa yang mindakan kamu ke kasur Kamu kan harus rebahan Tapi aku Bener-bener gak apa-apa kok Aku bisa sendiri Enggak 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 Dikit lagi kok Sampai kamar kamu Mas Brawnoto gak boleh masuk Dia pasti bakal melihat Brahma dan Andra di dalam Tapi kalau aku cegah Dia pasti curiga Kamu kan bisa istirahat Kau langsung diantar ke kamar Oh iya Kurang aja Bakal ketahuan ini Sekarang kamu udah bisa istirahat ya Iya makasih mas Kamu istirahatnya cukup Mungkin kamu kelelahan Oke yuk pelan-pelan Enak Terima kasih loh mas Iya sama-sama Kamu beneran nih Enggak mau saya bawa ke dokter Yakin Saya hanya butuh istirahat aja Kamu istirahat ya Karena sudah malam Saya pulang dulu Iya Saya gak mungkin kasih tau ke Arnas Tentang bintang sekarang ini Pasti dia akan shock Dia baik lain waktu aja Oh iya Kalau ada apa-apa Kamu telepon saya Jangan sungkan-sungkan Iya mas Kalau ada apa-apa Nanti kamu nomor satu Yang saya hubung Makasih ya Sama-sama Saya langsung permisi dulu ya Iya Semunyi dimana mereka Aman Sebaiknya Kalian segera tinggalkan tempat ini Baik mas Kalau emang menang Kalau emang bener Andra yang bawa tentang Agnes Tapi kenapa Tak Kenapa sih Kamu mukanya kayak gitu terus Lagi mikirin bintangnya Dokter Nagita Ada pasien yang membutuhkan penanganan Oh iya Oke Ntar ya git Saya cek pasien dulu Git Ngapain ngapain ngelamat di sini? Enggak Tadi aku lagi ngeliatin Agita Habisnya seharian mukanya tuh murung Terus Kayaknya Ini lagi mikirin kapten bintang deh Jadi kasihan aja Ya udah Kita Cerita di tempat lain aja yuk Bintang Bintang Kapten Apa tidak dilanjutkan besok pagi untuk pencarian Marna ini sudah terlalu malam Tidak Saya akan tetap mencari bintang Kalau kalian mau balik Saya persilakan balik Yang mau tinggal membantu saya Saya persilakan Kondisi kapten Kami akan tetap mengikuti kapten Untuk mencari kapten bintang Oke Ya Allah Lindungi bintang ya Allah Semoga dia bebek aja Semoga dia cepat ditemukan Glenn Jadi sebenarnya kapten bintang itu kenapa? Sebenarnya Sebenarnya Kapten bintang hilang dalam bertugas Hilang? Iya Hah? Hah? Aku mohon Jangan sampai dokter Nagita tahu tentang ini Dia bakal stres banget mikirin kapten Iya Sejak kapan hilangnya? Empat hari yang lalu Dan mereka sampai sekarang berusaha keras untuk mencari kapten Iya Tapi kenapa bisa hilang? Saat mereka bertugas di hutan Kapten Danu melihat kapten bintang tertembak oleh musuh Dan dia terjatuh Dari tebing No Akan Akan Ampun Kak Kamu masih lagi us dan? Aku nggak bisa ngebayangin Begitu Nagita tahu tentang ini. Kita nggak bisa ngomong dulu sama dia. Tapi cepat atau lambat dia pasti tahu. Ya udah. Kamu tenang aja ya. Kita doain semoga Kapten Bintang cepat ketemu. Ya, semoga dia cepat ketemu. Dan dia nggak apa-apa. Ya, amin. Ayo, kita lanjutkan. Ya. Berhenti. Ayo, kita lanjutkan. Ya Allah. Semoga Kapten Bintang cepat ketemu ya Allah. Dan jagalah Kapten Bintang dan Mas Danu di sana. Dokter Gita? Aduh. Aku harus jawab apa kalau dia nanyain Kapten Bintang. Halo, dok. Halo. Sarsan Rahel. Maaf ya saya ganggu malam-malam. Iya, nggak apa-apa dokter. Ada apa dok? Sarsan udah ada kabar dari Kapten Danu. Eh, saya belum dapet kabar kok. Nanti kalau saya sudah dapet kabar, nanti pasti saya kabarin dokter Gita ya. Iya sih. Kita doakan aja sama-sama. Semoga Kapten Bintang, Mas Danu, beserta Pak Jurid yang ada di sana, baik-baik aja. Dan cepat pulang dalam keadaan yang selamat. Iya, saya juga mengharapkan mereka baik-baik aja. Semoga mereka selalu dalam lindungan Tuhan. Dan semoga cepat ada kabar dari mereka. Saya benar-benar khawatir. Iya, dok. Dokter Gita yang kuat ya. Yang sabar. Iya, makasih ya Sarsan. Iya, sama-sama. Maafin aku, Dokter Nagita. Aku harus berbohong kayak gini. Dokter Nagita yang sabar ya. Kamu baik-baik aja kan, Bi? Aku benar-benar bingung gak ada kabar sama sekali dari kamu. Aku beri satu lagi. Aku berendirian dari ada kamar Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuh, Kapten Bintangnya udah kembali tuh. Lihat dong, wajah dokter nangkitan. Berseri bahagia, cerah-ceria. Lamanimu... Semoga hari ini ada kabar baik dari Bintang. Terima kasih. Tak. 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 Mohon! Ibrahim? Siap, Lan? Ya, ya. Lanoto. Kamu bilang sama prajurit ini. Jangan halangi saya. Saya mau ketemu komandannya Bintang. Maafkan anak buah saya, Ibrahim. Dia sedang menjalankan tugas. Memang seperti itu. Kamu sekarang kembali ke tempat. Siap! Eh, Ibrahim. Saya mohon maaf. Saya mengerti soal masalah ini. Tapi sebaiknya, kamu sabar dulu ya. Secepatnya, kami juga akan diberi kabar soal Bintang. Pra Rokto, saya harus ketemu sama komandannya Bintang. Saya harus tahu kejelasan keadaan Bintang. Saya nggak mau digantung-gantung kayak gini. Terakhir. Wah. Kasian banget ya papanya Kapten Bintang. Aku tahu banget rasanya kayak gimana. Nungguin kabar orang kita sayang. Tapi belum ada kabar juga. Iya, kasihan. Apalagi, Kapten Bintang adalah satu-satunya. Apalagi, Kapten Bintang adalah satu-satunya. Keluarga dari Pak Ibrahim. Pak. Papa coba tenangin Pak Ibrahim. Aku kasihan banget lihat ya. Yaudah ya. Apa kesana? Iya, Pak. Mau diinjinkan, Proste? Iya. Jika diizinkan saya bicara, biar saya menjelaskan. Silahkan. Berita terakhir yang kami dapat. Tim masih mencari keberadaan Kapten Bintang. Dan sampai saat ini, Kapten Bintang belum ditemukan. Ya Allah, berikanlah kekuatan hati dan kesabaran untuk Papa yang Kapten Bintang. Kita doakan saja. Kita mendapatkan kabar baik. Dan Kapten Bintang ditemukan dalam keadaan selamat. Demikian, Pak Proste. Ibrahim. Sebaiknya kamu sabar ya. Surat Nudi, tolong bawa Ibrahim ke ruang itu. Siap. Ibrahim. Ibrahim. Mari, Pak. Silahkan. Cep. Yay. Akhirnya sampai di kita. Tampaknya enak ya. Lo santai-santai. Hmm. Ya kan Dokter Nagita? Coba aja ada Kapten Bintang Dia kan paling suka main di alam kini Pasti akan lebih seru kan Kalian kenapa? Ada yang saya gak tau Enggak, gak ada apa-apa Ya gak apa-apa Eh guys, nih Saya bawain layangan Main yuk Pas banget Sun Tempat kayak gini tuh asik main layangan Udah lama banget deh gak main layangan Git, aku tunggu dulu paling jago main layangan Masa? Iya, ntar aku tunjukin ya Thank you Dok, main yuk Ayolet Gimana sih ini? Lama sekali dateng ya Trano Toh Begini Ibrahim Sebaiknya kamu sabar dulu ya Pasti secepatnya Pihak TNI akan segera mengabari Saya takut sekali bintang napa-napa Apa? Mohon izinu pasti Ya Pak Ibrahim Sebaiknya anda tenang Kita semua berharap Kapten Bintang baik-baik saja Kita bantu doa Ibrahim Apapun berita disini Pasti kami akan tahu TNI akan tanah laut Tidak pernah terlambat memberitakan sesuatu yang penting Bintang Saksan Rudy Siap Kalau ada berita tentang Bintang Segera kabarin saya Siap Oversi Bintang Kamu Yap Ya Mau tunangan dan hidup bersama perempuan Yang papanya bertanggung jawab atas kematian rumah kamu Kalau Om Ibrahim masih mau seperti ini terserah Om Silahkan Om Tapi saya minta maaf Kalau saya akan tetap memperjuangkan cinta saya dan Bintang Semua ini Gargan Nagita Semenjak ada dia Bintang selalu dapat masalah Dia bawa pengarah buruk buat Bintang Dia membawa sial buat anak saya Tenang Ibrahim Ibrahim Ya ampun Kok jadi dokter Nagita sih yang disalahin Ya Allah Semoga cepat ada kabar baik dari Kapten Bintang Berhenti Baik Panju Wuh Eugen Katanya kamu jago Mana tuh Kalah sama penyelanan Taufik Jagonya dulu dok Sekarang mah Enggak ada apa-apanya. Sun, lu ngalah kenapa sih? Gua kan pengen ngeliatan hebat di Pandok Teringgit. Enggak mau gue. Sun, gua taktir kopi deh, Sun. Ayolah. Bener ya? Iya. Ayo, tak. Kita tinggin lagi. Jangan mau kalah sama mereka. Mana layangan kamu gak naik-naik? Bi, tungguin dong. Enggak lah dong. Bi, aku gak naik-naik nih layang-naik kayak gini terus. Kamu gimana bisa ngalahin aku kalo layangan kamu juga gak naik-naik? Ya gimana? Aku bisa. Lagi. Ah, mau-mau. Ah, gak mau main layangan lagi ah. Yaudah, yaudah, yaudah. Gak bisa naik-naik ah. Sini aku turunin dulu deh layangannya. Turunin. Tuh. Tuh. Mana ya? Sini. Aku ajarin. Cara main layangan itu. Kita harus naikin dulu. Habis itu. Naikin dulu. Naikin terus, terus, terus. Naikin gini. Terus, terus, terus. Nah, kita tarik ulur. Kayak cewek tarik ulur. Masa layangan enggak. Tuh kan. Tuh, tuh. Naik terus, terus. Tarik. Uur lagi. Tarik lagi. Tuh, kan makin tinggi. Coba. Nih kamu pegang nih. Coba. Kayak tadi yang aku ajarin. Ya. Tarik. Tarik. Ulur. Ya. Ya. Itu bisa. Tinggi banget loh. Kayak harapan aku sama kamu tinggi ya. Tidak. Tidak. Tarik, tarik. Tidak. Berat lah nggak sampai jatuh. Mm. Aku udah nangisya degiat masin? Iya degiat. Heeeeee Udehh Beten agita Ayo main lagi Ih, tuh liat, layangan saya lebih tinggi dari layangan Taufik. Dokter Nagita bisa ngalahin layangan saya, enggak? Tinggi lagi, John mau kalah sama mereka. Ya. Sun, maksudnya lo mau sih dibalap sama dokter Nagita layangannya? Oh, tidak bisa. Ayo, dokter Nagita. Sun, jangan kayak gitu, i. Ah, putus. Jago, Sun. Mana kantuin jago? Ih, punya kita tinggi, tak. Wah, seru banget ya main layangan. Bener-bener seru banget, seru banget, Pak. Ih, lumayan. Dok. Nanti kita cari kegiatan yang lebih fun lagi, ya? Makan, dok? Iya, tak. Biar lo tuh gak melo terus. Biar kita tuh juga fun, fun bareng-bareng. Iya, lah. Eh, by the way, pada lapar gak sih? Lapar gak, tak? Kita makan soto yuk. Lo suka soto, kan? Iya, Git. Aku juga lapar kok. Eh, yang ditanyain tuh dokternya Gita, bukan kamu. Aku ngajak semuanya kok. Yuk. Yuk, Pak. Ayo. Anda. Pak. Kok jangan segini tuh pulang? Nah, sebentar. Bapak, ada hal penting yang mau bicarakan sama kamu. Ayo, sini duduk ya. Mau bicarain apa? Duduk dulu. Bapak baru terima kabar. Kalau bintang dinyatakan hilang ketika bertugas di wakati bu. Bintang hilang, Pak. Kok bisa? Gimana kejadiannya? Bintang tuh tertembak oleh geronggulan pemberontak dan ditutup sungai. Kapten Danu dan timnya sudah berusaha untuk mencari Kapten Bintang. Selama satu minggu sampai sekarang juga belum ditemukan. Ya ampun. Kenapa bintang harus kealaman ini semua? Kasian bintang, Pak. Terus Om Ibrahim gimana? Dia udah tahu. Om Ibrahim tadi pagi sudah datang ke markas. Untuk menanyakan kabar soal bintang. Om Ibrahim benar-benar terpukul. Dan sangat sedih. Dan atas semua ini, dia sangat menyalahkan Nagita. Kita doakan saja, ya, Pak. Biar bintang segera ketemu. Dalam keadaan selamat. Ya, sudah, Pak. Kebalahmu, ya. Berkasih, om Ili ambil. Om Ibrahim benar. Semua ini gara-gara Nagita. Semenjak dia datang, semuanya jadi kacang. Nagita emang benar-benar pembawa siang. Dimana saya? Kenapa saya bisa dari sini? Bintang? Suara siapa itu? Bintang? Bintang! Dimana suara itu berasal? Bintang! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton